Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat Pemerintah Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Baihaki mengatakan renovasi dilakukan di area dalam dan luar stadion. Hal itu dilakukan karena Stadion Gajayana akan menjadi venue utama dalam PORPROF Jatim 2025. Kemungkinan perbaikan dilakukan awal 2025 depan karena sekitar September digelar PORPROF terang Baihaki kemarin. Ada beberapa fasilitas yang akan diperbaiki. Di antaranya, lintasan lari yang kini beralas tanah. Kedepan akan lapisi rumput sintesis atau buatan. Untuk lintasan lari saja diperkirakan butuh sekitar 5 miliar rupiah, katanya. Kemudian, dia melanjutkan. Fasilitas lain yang diperbaiki adalah kursi penonton, rumput lapangan, ruang ganti, lampu, dan toilet stadion. Dengan adanya perbaikan, harapannya bisa memenuhi standar Liga 1. Sehingga Stadion Gajayana bisa menghelat pertandingan nasional, tuturnya. Selain Stadion Gajayana, dia mengatakan. Ada beberapa fasilitas olahraga lain yang membutuhkan perbaikan. Gorken Arok di Kedung Kandang, Velodrom di Madiopuro, dan lapangan tenis di Jalan Surabaya. Dari 54 cabang olahraga yang dipertandingkan, kemungkinan 30 yang akan berlangsung di Kota Malang. Tapi itu masih bisa berubah. Tergantung verifikasi dari koni jatim dan venue di sini layak atau tidak. Papar bayhaki, untuk renovasi Stadion Gajayana, Gorken Arok, dan lapangan tenis. Dibutuhkan anggaran total Rp79 miliar. Kami sudah bersurat ke pusat dan provinsi. Tuan rumah sebelumnya, Sido Arjo mendapat bantuan dari Pemprov Jatim, ujarnya. Terima kasih telah menonton!